assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebatang kali ini saya akan mereview kamera tuya ya ini yang kedua smart ai kamera kalau di video sebelumnya itu ukurannya kalau gak salah lebih kecil entah untuk tipe itu apa yang jelas antenanya satu di belakang warna hitam kalau yang sekarang bentuknya sama seperti yang box ini fitur ada di bagian samping kurang lebih sama dengan yang kecil dan aplikasi yang digunakan tuya langsung aja kita buka dan pastikan kalau masih baru itu kameranya di reset aja tekan tahan tombol reset selama 5 sampai 10 detik biasanya ada suara kalau sudah selesai reset hard reset pokoknya ada kata-kata resetnya lah kameranya itu akan bunyi seperti itu kurang lebih ada holder ya holdernya unik seperti ini bahannya juga juga karena harganya cukup murah jadi ya seadanya walaupun mereknya itu ya terus kunci kunci kamera itu holdernya visor kabel kurang lebih lebih 1 meter standarnya dan ini cukup bagus kabelnya micro USB bentuknya L yang umum itu biasanya lurus aja tapi kalau ini bengkok untuk power supply atau chargernya atau adaptornya 5V 1500 mAh sama dengan yang C2 kalau gak salah ya yang pernah saya coba untuk manual kurang lebih sama ya jadi di video sebelumnya itu sudah saya spill kalau untuk manualnya ini dan penggunaannya sangat mudah karena kalau yang awal itu saya masih belum pernah menggunakan aplikasi VIA jadi agak lama tapi kalau sekarang insya Allah kalau lebih cepat lah sudah 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 oh iya kamera utamanya seperti ini tampak belakang ada speaker terus micro USB ada ID 5V 5V DC 5V dan kayaknya tombol reset enggak tahu ini tombol apa ya apa tombol notif atau kayak gimana ini tombol tapi resetnya juga ada di sini enggak ada tulisan reset atau apa berarti reset hanya satu di sini SD Card led led indikator sensor cahaya ada mic terus bagian pinggir infrared seperti ini atau ini tembong apa ya kok aneh oke saya pindah tempat dulu untuk nyalakan adaptor ini sudah tersambung tinggal dicolokkan kalau belum muncul nama wifi ini harus direset ya nah ini sudah tersambung ini seharusnya kalau kalibrasi ke kanan dan ke kiri ke atas ke bawah oh ya tadi tombol bagian depan adalah one key calling jadi semacam menelpon ke aplikasinya atau nanti akan ada notif supaya melihat kamera kayak telepon lah ini ya one key calling di sini salah satu fitur kalau yang di video sebelumnya itu gak ada ini baru pertama kali saya ada kamera kayak bel pintu gini jadi kalau ditekan tombolnya ada panggilan ke aplikasi nah tadi nah ini sudah kalibrasi tadi LED indikator ya seperti ini saya sarankan di reset aja dulu tekan tekan tahan sampai ada suara reset jika sudah dia akan reboot lagi nih reboot 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 ya intinya restart lah tinggal tunggu aplikasinya ini ya pastikan lokasi bluetooth harus dinyalakan aplikasinya tuya smart nah ini sudah 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 kalibrasi terus pojok kanan atas ini manual aja the device terus kamera dan kunci kamera pintar yang pojok kira yang pojok kira sudah ada suara tadi kalau sudah complete coba kita cek seharusnya mode apnya itu nyala nah ini smartlab f2df kalau yang tadi kalau gak salah c ya c2df kamera start up wait for user config berarti ini sudah bisa di firing berikutnya nah seperti biasa diarahkan kayak gini ya lurus deket gini dulu baru agak jauh nah sudah ada suara saya mendengar tanda baru tunggu paling lama 2 menit tapi gak sampai 2 menit kalau gak salah hanya 1 menit aja nah sudah menyambung ke server ya katanya tadi nah sudah sukses security kamera 2 selesai langsung kita coba lihat tampilannya seperti apa nah rubah HD ada di bawah kalau tuya karena di video yang awal saya kira gak bisa rubah HD kalau gak ada memorinya ternyata ada di bawah ini rubah HD dan ini untuk tampilan tampilan atau kualitasnya lebih bagus ya dari yang sebelumnya ini lebih bagus dan sebenarnya bisa mendengar 2 arah karena dimatikan kalau ini nyala dia kalau di silang maka di speaker ini gak berbunyi apapun ini coba arahnya oke atas bawah terus sama ya ini ya fiturnya sama private mode sama aja ini coba pojok kiri atas ini apa ini pengaturan informasi perangkat penotifikasi pemberitawan tidak terhubung cukup banyak ini fiturnya ini cukup banyak coba yang fungsi calling nya ya kalau ditekan seperti itu berarti kalau masih baru disini ada setup apa apa ini security kamera ini diangkat ya oh kayak bel pintu ini berarti ya cuma bentuknya kamera jadi jika ingin memanggil yang pihak yang ada di rumah ini ya semuanya anak-anak ada di rumah tekan tombol ini maka akan memanggil aplikasi yang ada di kamera ada notif nanti dan bisa diangkat kayak telepon seperti ini langsung bisa dibuka coba saya akan close ya saya close taruh sini dulu terus ada penekanan bunyi yang ini bunyi kameranya bunyi ini ada notif mau tutup atau angkat kalau angkat kayak gini mantap ya kalau yang untuk apa ya namanya untuk bel pintu itu harus buka aplikasi saya dan agak lama sih kalau ini bagus nih diangkat menunggu jawaban mana nih ditutup coba lagi menunggu jawaban ini seharusnya bisa ya kayaknya ini kameranya saya aja ya itu hakinpunnya maksudnya coba lagi coba lagi nah langsung bisa di di ini ya langsung bisa diangkat wih suaranya mengerikan jadi ketika diangkat eh salah satunya tadi itu ya ada suara yang bisa dirubah mungkin kalau di tekan tahan seperti ini tes satu suaranya nyaring dan cukup jelas suara ketika memanggil tadi itu bisa dirubah ya ada suara robot atau yang lainnya tadi itu yang jelas ini bagus lebih bagus lah kalau menurut saya terus pengaturan eh apa namanya volume ini seharusnya ada volume dari kamera ini seharusnya ada saya coba cari dulu ya setelah saya coba cari ya gak ada gak kayak V380 untuk volume dan pergerakan ke kanan atau ke kiri ke atas ke bawah ya itu tidak ada pengaturan kecepatannya juga gak ada mungkin update-an terbaru atau kayak gimana ini seharusnya kalau V380 itu ada kalau update-an terbaru kalau yang sekarang ini yang tuya ini gak ada mungkin beda framework ya di merk lain mungkin ada atau tipe lain tuya juga itu ada mungkin karena di V380 ada yang bisa ada yang tidak kalau ini gak bisa cuma yang saya bikin bikin ini bagus karena ada fitur tombolnya ini jadi dia akan langsung menelpon atau membuka aplikasi kamera tuyanya ini jadi semacam kayak bel pintu kalau ditekan dan kita langsung bisa bicara ya ketika telepon itu langsung dua arah ini ini rekomendasi sekali nih karena ada kalau V380 ada yang tombol saya pasti beli kalau karena ini karena merek tuya ya berarti harus ada dua aplikasi disini saya ada aplikasi V380 ada enam kamera disini yang tuya masih dua saya akan coba bongkar aja nanti kayak gini kayak gimana rangkaiannya kalau untuk suara memang nyaring ya yang satunya juga sama nyaring yang tipe mana tadi saya coba ambil nah yang ini ini nyaring juga cuma gak ada fitur tombolnya ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas kalau untuk fitur yang lainnya mungkin ketika kita beli nanti bisa diobrek sendiri karena framework itu berubah-berubah biasanya kadang tipenya sama frameworknya beda jadi gak 100% sama persis tergantung yang jual terus kita ketika tanya ke penjual itu bisa pandai jawabnya mungkin cukup sekian semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh